Sejak tahun 80-an, sedikit demi sedikit mulailah masuk gerakan-gerakan radikal. Radikal pun bergerit-gerit, ada yang radikal teologi tapi tanpa tindakan. Itu wahabi yang mengatakan maulid nabi bid'ah, surami'rod bid'ah, ini bid'ah jarak kubur musyrik tapi dengan santun tidak mencacimaki. Saya tahu persis, dari sananya ulama wahabi melarang ucapan kotor, cacimaki, tapi mengajak umat Islam meninggalkan hal-hal yang mereka anggap bid'ah. Jangan jarak kubur ya, itu salah. Jangan maulid nabi ya, itu bid'ah. Eh, kemudian datang salafi yang dari Yemen, dari Syekh Muqbir, Ad-Damaj, lebih keras dari wahabi, dibaringi dengan cacimaki. Melarang menuju ke yuritan, yuritisasi ajaran Islam, tapi dibaringi dengan cacimaki, itu salafi. Lebih dari itu, jihadi. Jihadi menghalalkan, membunuh non-muslim. Non-muslim dengan tempat ibadatnya harus dimusnahkan dari negeri kita ini. Itu namanya jihadi. Puncaknya yang paling, yang paling, yang paling puncaknya terus, yang paling sempurna adalah takfiri. Jama'at Taqtul Al-Hijroh yang dibentuk oleh Syukri Ahmad Mustafa, tahun 1969 dari Mesir, dengan menganggap bahwa semua orang kafir, kecuali mereka yang gak kafir. Gran Sheikh Al-Azhar kafir, kelompok-kelompok ulama-ulama kafir, hufadil Qur'an kafir, tarakat-tarakat-tarakat-tasawuf kafir. Mereka lah yang membunuh Presiden Anwar Sadat pada tanggal 3 Oktober 1981, membunuh Menteri Agama Mesir, Syekh Hussain Al-Dhabi, yang punya kitab Al-Tafsirul Fasirun, dan membunuh wartawan Sinur Al-Ahram, Yusuf Sibar. Kemudian, mereka dihabisin oleh Presiden Hosni Wubarok, tapi mereka bersembunyi lari ke Sinai, yang sulit untuk dihabiskan, dihabisin karena bersembunyi di lembah-lembah, di gua-gua, di Gua Sinai yang sangat luas itu. Kemarin belum lama setengah tahun yang lalu, ngebom jamaah sholat jumat 380 orang lagi sholat jumat mati semua. Kenapa? Kafir. Orang lagi sholat jumat itu kafir. Ini namanya jamaah takfiri. Ada di Indonesia. Di Indonesia ada yang seperti ini. Ada. Kita ini kafir semua. NU kafir, Muhammadiyah kafir. Kita ini kafir semua ini. Masliyah kafir, Perti kafir, Alishat kafir. Kafir semua NU kafir. Kenapa? Karena kita dianggap mendukung negara yang tidak Islam. Mendukung Pancasila, Undang-Undang 145, itu Tauhud, itu berhala. Kita dukung, maka kita yang mendukung Ridho Al-Sheikh, Ridho Mbibatawal Ad-Daminhu. Kita setuju dengan hukum yang tidak Islam, maka berarti kita pun kafir. Persis, persis sama dengan cara berfikirnya Abdul Rahman bin Muljam yang membunuh khalifah Amir Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dengan dalih, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ وَوْلَيْكُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa tidak melasakan hukum Allah, kafir. Al itu kafir. Kenapa kafir? Karena al itu kalau akan memutuskan masalah, musyawaroh. Kalau ada masalah, musyawaroh. Kita pendapat pada sahabat-sahabat yang lain, tokoh-tokoh yang lain, berarti bukan hukum Islam. Hukum manusia. Ya kalau kita MPR, JPR lah kalau kita menggunakan undang-undang hasil produk MPR, kafir. Karena bukan hukum Allah. Itu terjadi sedang lama ketika kelompok Khwarij dengan menghalalkan darahnya Amir Mu'minin Sayyidina. Dibunuh dengan alasan Ali kafir. Begitu pula Aisyah kafir, Mu'awiyah kafir, Amr bin As kafir. Kafir semua itu. Perjuali kelompok mereka yang tidak kafir. Ini sejarah harikalisme, terorisme dalam agama Islam yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Sedikit. Suatu ketika di Masjid Madinah, sahabat berkumpul menceritakan ada seorang pemuda yang rajin ibadah, rajin sholat, sholat. Pas Nabi Muhammad pun mendengarkan, ikut duduk di situ. Saya belum tahu kata Nabi, siapa ya? Eh pas Nabi berkatakan, siapa ya? Orangnya mana ya? Orangnya datang. Nah itu, itu datang ke orang itu. Nabi melihat mukanya. Saya lihat mukanya ada bekas setannya itu. Ada asar atau apa, bekas tangannya setan lah kira-kira. Dan dia tidak salam. Kemudian Muhammad tidak salam, tidak. Langsung sholat. Nah, Nabi masuk ke ruangan. Kata Nabi Muhammad, siapa yang mau membunuh dia? Ini akan sumber fitnah dia ini. Aubakar saya. Eh Aubakar mau membunuh, mau membunuhnya? Lagi sholat. Enggak berani. Enggak tega atau enggak sampai hati. Lapor Rasulullah, sedang sholat. Saya enggak mungkin membunuh orang sholat. Ya sudah Ali, Ali karena Ali. Ali sedang ke sana, sudah tidak ada. Sudah pergi Rasulullah. Nanti Ali, kamu yang akan membunuh dia. Itulah ketika perang dengan Khwarij di Harawra. Daerah Harawra terjadi perangan antara Ali dan Khwarij. Dia terbunuh. Apa tandanya? Dia seorang laki-laki, tapi susunya besar. Dutadhi. Seperti perempuan susunya. Pasukan Ali tidak lebih dari sepuluh yang mati. Pasukan Khwarij tidak lebih dari sepuluh yang hidup. Dua lari ke Bahrain, dua lari ke Oman, dua lari ke Afrika Utara. Ini barangkali jarang yang bertahui sejarah ini. Silahkan baca di hadis bayi haki atau di salat Abu Ya'la. Bukan berarti kita mengatakan sekarang pun persis kayak Khwarij, tidak. Tapi bahwa cara berpikir seperti Khwarij, Madhanya sudah tidak ada. Tapi cara berpikir secara Khwarij, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sependapat, semakin melebar, semakin berkembang.